Bukan hanya hari ini kita ingin bergabung di pemerintahan, sejak tadi sudah disampaikan oleh Pak Umam bahwa dari 2018 sudah ada tanda-tanda itu, 2019 bahkan publik sudah melihat di semua media sosial, di semua pemberitaan, nama Ahai selalu muncul sebagai kandidat menteri. Tapi last minute ternyata tidak bisa masuk. Artinya apa? Kesempatan untuk bergabung di pemerintahan itu terbuka. Tinggal apakah jalannya mulus atau tidak. Bagi kami, sekali lagi penekanan kami adalah Demokrat ingin menyampaikan apa yang menjadi aspirasi rakyat, apa yang disuarakan oleh rakyat. Tapi sudah tidak bisa meluasa berkritik lagi loh Pak Coba sebetulnya. Betul, tapi jangan salah. Bergabungnya Demokrat di pemerintahan tidak serta-merta kami ingin melaksanakan segala sesuatu yang berdampak asal Bapak Senang. Bahkan kami bergabung di pemerintahan atau tidak, itu tetap sama bahwa ada agenda-agenda perubahan yang ingin kami titipkan di pemerintahan. Nah kalau dari luar menitipkan agenda perubahan itu tentu akan sangat sulit. Kalau kami sekarang sudah di dalam, tentu agenda perubahan itu bisa lebih mudah untuk dikomunikasikan. Apa agenda perubahan itu? Tentunya apa yang sudah kami alami sebagai oposisi selama 9 tahun, 4 bulan, sebagai pihak checks and balances yang masih dilakukan oleh pihak PKS, kami memiliki banyak sekali evaluasi. Dan ini akan lebih mudah disampaikan kalau kami sudah di dalam. Dan hal-hal yang ingin kami perjuangkan terhadap program-program yang prorakyat pun akan lebih mudah diaplikasikan kalau kami ada di dalam. Jadi itu yang menjadi prinsip bagi kami. Nah kedua tadi, poin kedua dari pihak Pak Jokowi. Sebagaimana yang disampaikan Mas Ahaye bahwa begitu disampaikan Pak Jokowi mengajak Mas Ahaye bergabung dalam pemerintahan sebagai bagian dari Kabinet Indonesia Maju. Mas Ahaye malam itu juga langsung menghadap kepada Pak SBY untuk meminta restu. Dua hal yang disampaikan Pak SBY. Satu, bantu penuh pemerintahan Pak Jokowi selama masa transisi karena beliau sudah berpengalaman di tahun-tahun terakhir tentunya tantangannya sangat berat dan semua elemen diperlukan oleh Pak Jokowi untuk mendapatkan soft landing. Jadi ini mungkin bagian dari strategi benar, tidak bisa dipungkiri. Nah yang kedua... Tidak berasa hanya dijadikan alat oleh Presiden Jokowi Dodo? Tidak. Untuk membantu soft landingnya Pak Jokowi? Kalau dirasa menjadi alat untuk Pak Jokowi, konteksnya apa dulu? Kalau kami merasa kami menjadi salah satu elemen yang ikut bertanggung jawab untuk menjaga keamanan nasional. Kalau untuk Pak Jokowi bisa soft landing, dibantu oleh Demokrat, kenapa tidak? Toh, meliau adalah pimpinan negara ini. Dan kalau sudah orang tertinggi yang menyampaikan, orang tertinggi yang memanggil, siapa lagi yang bisa kita lihat selain Pak Presiden? Ini kan sudah pejabat tertinggi di Republik ini. Artinya, kalau kita ingin menyelamatkan negara, salah satunya adalah dengan cara membantu Pak Jokowi sampai dengan selesai masa pemerintahnya, membantu beliau dalam masa transisi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di dalam negara kita. Oke.